membiarkan ini karena sudah terjadi polarisasi yang jelas hari ini sudah bisa dihentikan lagi antara kubunya ke imat ini sudah bukan pikro lagi sudah harokah ini nah dengannya Muhyiddin gitu ini sudah tolerasi begitu di mana posisi kita NU misalnya kalau saya ditanya ya ya tengah-tengah gitu seperti bagi saya ya tanda kutip ya ini sudah perang sampil nasab Mbaklawi itu di posisi ini gitu kita bicara tentang orang-orang yang memang sudah terkumpul semuanya dalam kubu anti Mbaklawi tinggal nunggu patuh-patuh berikutnya makin keras itu siapakah kemudian bisa menengah PBNU jangan berpihak pada Mbaklawi sih Nah mungkin Gus Pahrul melihat pandangannya adalah terlalu apa melihat sisi negatifnya saja tidak impact ada dalam positifnya di sisi yang lain yang juga sama sebuah-buah problem sosial atau kegaduhan di media sosial bukan menanggapi keiman saja tetapi kedua belah pihak memang yang menjadi persoalan di sini ya begini ini kan nanya saya pribadi kalau nanya saya tentang secara struktur organisasi itu hak daripada atasan terhadap bawahannya gitu kan ini struktur NU begitu ada evaluasi tentang yang mungkin membahayakan sudah di evaluasi sedemikian rupa itu berikan NU gitu sesama Nahdiin misalnya gitu karena Habib bilang Nahdiin kan gitu evaluasinya dari PBNU yang saya tangkap ya ada Gus Pahrul itu hak struktur organisasi di kepemimpinan NU tapi kalau tanya sensi pribadi bagi saya seharusnya yang harus diambil adalah membiarkan ini karena sudah terjadi polarisasi yang jelas hari ini sudah gak bisa dihentikan lagi antara kubunya kayak imat ini sudah bukan pikro lagi sudah harokah ini nah dengan yang Muhyiddin gitu ini sudah polarisasi begitu di mana posisi kita NU misalnya kalau saya ditanya ya ya tengah-tengah gitu seperti konflik antara guru-guru Usman NU ketika itu tidak memiliki posisi membela salah satu gitu atau kemudian menyalahkan satu biarkan konflik itu adalah terjadi pada wilayah di luar struktur NU gitu ya kalau saya pribadi itu ya jadi oke ya ya mau ditandang satu lagi satu lagi keima dipecat kalau saya pribadi tidak usah diberhentikan karena harus digeser pada persamaan antara sesama nahdiin yang perlu di respon bahwa itu adalah sebuah sikap gitu ya sebuah tesis yang memiliki pengikut gitu kan nah masalah tinggal supaya jangan terjadi ekses ya terjadi ini benturan karena memang sama-sama ini pendukungnya memiliki orang-orang yang maaf aja diantara pendukungnya kayak imat muhibit ini ada yang subuh pendek itu subuh pendek tuh gampang terbakar misalnya konflik horizontal itu yang harus dihimbau supaya tidak terjadi karena begini yang mengerikan imat adalah penyataan beliau kesimpulan jadi kalau bila mengatakan bahwa kesimpulan jadi bila itu selalu mendapatkan kesimpulan dulu sebelum kasih argumentasi apa kesimpulannya nasab Baalawi itu terputus udah kesimpulan artinya apa pokoknya kalau udah begini nggak usah ada lagi ada diskusi-diskusi mikroh ini sudah gerakan kok ini sudah gerakan dan ini bisa tapi yang jelas dari di kelompok Kiai imat tidak ada yang suhu pendek Kiai suhnya panjang semua kita jaga tetap panjang itu tapi ini saya rasa sudah selesai pendapatan-pendapatan dalam pemikiran untuk kemudian kajian ilmiah sudah tidak ilmiah sekarang kajiannya ini sudah pokoknya ya kalau sudah begini yang dijaga adalah supaya ini tidak ada konflik dan semuanya bisa bersikap dewasa ya untuk menahan mandiri dan biarkanlah mereka berpendapat seperti kubunya guru Mansur yang tetap seperti itu dan pendapat hilalnya guru Marjuki begitu juga dengan pendapat dari gurunya setus mandi Yahya begitu aja masih-masih oke 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 satu saja saya pengen ketegasan temanya adalah layak kaki iman soal polemik nasab ini layak kaki iman diberhentikan dari anggota LBMP BNU ya kalau saya tidak pribadi ya tidak layak tapi segera pada atasan gitu konsepnya layak dimensi kan karena ini sudah bukan lagi urusan kayak imat ini sudah masuk pada satu gerakan yang bukan lagi kiamat aja yang mau yang melihat ini ini banyak pihak ya sudah masuk dalam polarisasi ini dalam satu kelompok bersama kayak imat sudah jadi simbol aja simbol aja simbol anti baklawi bukan lagi aktor utama ini sudah banyak yang bermain dan sudah menjadi banyak aktornya disini gitu dan masing-masing banyak yang diambil tema-temanya tentang masalah wali songok tentang masalah dawir segala macam itu kan sudah banyak yang bermain banyak aktor-aktornya disini gitu begitu pula yang dihubin nah ini sudah nggak usah lagi kita perjadikan barang untuk di jadi diskursus itu bukan ini sudah haroka dikerakan sudah polarisasi ini fenomena bagi saya namanya keimat ini bukan tokoh tunggal dalam konflik antara anti-baklawi dengan mukhibin ya dengan kaum baklawi misalnya ini bagian daripada akumulasi permasalahan yang ada kecewaan-kecewaan yang di banyak aspek akhirnya memiliki satu momentum munculnya keima dengan tesisnya gitu dan ini memang disebut anti-tesis tapi persoalannya sudah dikatakan final and bending menurut saya ketika keima sendiri sudah mengharamkan gitu posisi siapapun yang membela baklawi mengharaman itu artinya kan sudah main dalam doktrin agama gitu sudah tidak lagi bicara tentang keilmiahan ini sudah keimanan itu bukun iman yang kemudian ditambahkan bahwa haram meyakini Bani Ba'alawi sebagai tersambung nasabnya dengan Rasulullah pengharaman ini itu sebagi patwa bagi pengikutnya keiman yang panatik misalnya menjadi sebuah amunisi baru untuk melakukan perlawanan berikutnya gitu sekali lagi saya saya mengatakan ini bukan lagi Fiko ini tidak bisa lagi maaf ya profikam tabayun tetap jalan tapi ternyata keima juga jalan terus gitu makin mengeras gitu ya dengan patuh-patuhannya yang kemudian tidak bisa lagi kita bawa kekajian tabayun atau keilmiahan ini sudah istilahnya bagi saya tanah kutip ya ini sudah perang sabil nasab balawi gitu di posisi ini gitu kita bicara tentang orang-orang yang memang sudah terkumpul semuanya dalam kubu anti-baklawi tinggal nunggu patuh-patuh berikutnya makin keras gitu siapakah kemudian bisa menengah PBNU jangan berpihak pada baklawi disini ini sudah konstestasi dan ini kompetitif yang sudah bicara tentang potensi konflik yang ketimbun harusnya berada di tengah sudah gitu di tengah mendamaikan meredam semuanya gitu itu saja menurut saya terima kasih ya ini ini menarik ini PBNU jangan berpihak kepala itu tapi berada di tengah menarik saya bicara dalam konteks fenomena menurutnya kayak imat ini menarik akan tetapi ini sebuah pemikiran yang saya kira masih ongoing proses untuk menjadi sebuah kebenaran nah karena sifat kesementaraan tesis dia itu maka sangat tidak bijak kalau terus dijadikan sebagai doktrin ya untuk melakukan punishment terhadap pihak lain ya ini Pak Aldi maka kita tunggu ya kemungkinan munculnya antitesa dari pemikiran dia nah baru ketika itu muncul nah kita akan kaji lebih dalam tentang bagaimana tingkat kesahikan dari antitesa itu nah posisi hari ini PBNU memang dalam posisi yang yang dalam tanda kutip ya serba salah mau dibiarkan itu mengalir sesuai dengan habitatnya masing-masing itu juga tidak bijak kalau mengambil satu langkah punishment juga dianggap terlalu ekstrim dan terlalu menggunakan power ini satu persoalan yang sedang dihadapi oleh oleh maka saya sepakat bahwa NU harus tetap netral ya tidak langsung berpihak dalam satu kubu terus memberikan punishment terhadap pihak lain yang dianggap perhugikan ini yang jadi terima kasih hai hai Terima kasih.